Halo, aku Intan Gustika, selamat datang di channel aku. Di video aku kali ini, aku masih akan membahas tentang produk dari Skin 1004, yaitu Madagascar Centella Ampoule Foam. Ini dia. Dari packaging-nya bisa kita lihat, ini warnanya didominasi sama warna putih daft, dan juga ada gambar pemandangan dari Madagascar. Terus, di setiap sisinya itu memuat gambar dan informasi dari produk tersebut ya. Nah, di sebelah sini itu ada how to use ingredients, terus caution gitu kan, pakai bahasa Inggris juga, ada bahasa Koreanya juga. Terus, bagian sini itu judul dari produknya Madagascar Centella Ampoule Foam dengan Mad with Pure Centella from Madagascar, 125 mili. Next, di sini Dye Lique Care Cleanser, Calming and pH Blancing. Jadi, langsung aja kita buka ya, gimana bentukannya dalamnya. The Gift from The Untouched Nature. Jadi, dia tuh nggak tersentuh gitu katanya. Jadi, ini dia bentuknya. Lalu, dari packaging-nya tuh seperti sabun-sabun pada umumnya ya, plastik kayak gitu. Tapi, aku suka warnanya. Nggak neko-neko ya, kayak sabun-sabun biasa itu, Pak. Nah, sabun ini tuh bisa banget dipakai untuk sehari-hari, karena dia tuh memang menenangkan dan juga pH-nya tuh seimbang. Yang sabun ini tuh pH-nya tuh lima ya. Dia terbuat dari, apa namanya, bahan-bahan murni dari Madagascar gitu kan. Jadi, dia tuh teksturnya lembut, terus dia menenangkan, terus dia juga nggak kasih efek yang gimana-gimana gitu. Jadi, kalau setelah aku menggunakan sabun ini tuh, terasa lebih lembut, lebih menenangkan jerawat-jerawat gitu kan ya. Juga sama, ini ya, apa namanya? Sabun ini tuh cocok banget ya buat tipe-tipe kulit yang berjerawat, karena dia itu menenangkan, melambatkan, terus dia juga nggak, apa namanya, efek akhirnya itu nggak bikin kering dan ketarik gitu. Jadi, dia juga pH-nya kan seimbang ya. Jadi, dia tuh nggak bikin-bikin ketarik-ketarik gimana gitu setelah kita cuci muka. Terus, untuk penggunaannya sendiri, kalau aku itu biasanya aku keluarkan di tangan, terus aku kasih air sedikit, aku usap-usapkan aja langsung ke muka, sampai dia berbusa gitu kan. Setelah itu, aku cuci muka. Kalau instruksinya sih, kalau aku cari-cari info gitu, dia tuh harusnya dibilas, menggunakan air hangat gitu. Tapi aku tuh biasanya males, jadi aku tuh nggak pernah cuci muka gitu pakai air hangat. Jadi, kecuali kalau aku pakai peeling ya, jadi aku tuh cuci muka pakai air hangat. Kalau cuci muka pakai ini, aku tuh nggak pernah suka. Nggak pernah banget pakai air hangat. Untuk teksturnya, sabun ini tuh creamy, kayak gel-gel gitu. Aku bisa liatin sama kalian ya. Itu kayak gini ya. Dia tuh busanya juga nggak terlalu, aduh! Dia tuh busanya juga nggak terlalu banyak. Terus, melembabkan banget. Tuh, ini gel gitu apa ya? Nggak ada baunya sama sekali, jadi dia tuh nggak ada fragrance-nya. Jadi, memang cocok banget. Ini untuk kulit sensitif, aku rekomendasikan banget untuk temen-temen yang punya kulit sensitif, berjerawat, suka merah-merah, gitu pakai sabun ini. Karena aku tuh, emang apa ya, produk ini sebagus itu gitu. Awal-awal dulu, sebelum pakai ini, dia tuh hampir sama kayak set-up peel. Aku dulu sempat pakai set-up peel, gitu nggak usah dibahas. Dan ini tuh bagus banget. Dia itu memberikan efek yang menenangkan. Jadi, kalau sudah aku pakai ini tuh, biasanya kulit aku terasa halus dan lembut. Kenapa aku rekomendasikan produk ini sama temen-temen semua yang bermasalah kulitnya? Karena produk itu memang sebagus itu, sebagus itu, sebagus ini, gitu kan. Dan apakah sabun ini hanya untuk kulit yang berjerawat, sensitif? Jawabannya enggak. Ini tuh bisa banget dipakai untuk semua jenis kulit sebenarnya ya. Mau kulit kering, normal, berminyak, gitu. Semuanya bisa. Karena dia tuh pH-nya balancing. Jadi, dia tuh sebenarnya bisa semua. Tapi, ini aku rekomendasikan banget buat temen-temen yang punya jenis kulit kering dan berjerawat. Seperti aku, pakai ini, bagus banget. Hasilnya juga memuaskan. Karena aku puas banget pakai sabun ini. Setelah pakai sabun ini tuh, nggak pernah ngerasakan efek yang kering. tarik-tarik, gitu. Nggak pernah. Pokoknya lembab banget. Lembut, halus. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan temen-temen pakai produknya itu sepaket. Satu rangkaian, gitu kan. Dari facial oil, terus cleansing oil, cleansing oil maksudnya. Terus sabunnya ini, terus pakai toner, pakai ampul, dan pakai krimnya, juga pakai sun creamnya, gitu. Itu bagus banget. Nanti di video selanjutnya, aku juga masih akan mereview produk dari Skin Angel ini. Yang mungkin cleansing oil atau tonernya. Ditunggu aja ya. Video ini aku buat sebenarnya bukan untuk menggurui atau pengen yang sok pinter, ngasih tau, ini loh, ini loh, gitu. Nggak. Karena memang disini aku cuma mau sharing, mau membagikan pengalaman aku setelah aku memakai produk-produk ini, gitu kan. Jadi aku tuh bukan yang pinter tentang skincare, gitu. Enggak. Aku juga disclaimer disini, barang-barang yang aku pakai disini nih, cocok di aku, juga belum tentu cocok buat temen-temen. Oke guys, sampai disini dulu ya review aku tentang sabun ini, sabun Madagascar Centella Asiatica ya. Kalau bermanfaat video ini, mohon dibantu dengan like, komen, subscribe-nya ya. Baik, ketemu di video selanjutnya. Dadah! Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video-video yang aku buat ini bisa bermanfaat dan bisa membantu temen-temen semua.